Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andriza Di channel Kalemah Sport Pusat Senapan Angin Kaliber 4,5 Halo lor gimana kabarnya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Oke dulu pendular balik lagi di video Kalemah Sport Kali ini kita akan update kiriman Untuk sekarang itu hari Selasa Tanggal 28 November tahun 2023 Nah disini Alhamdulillah kita ngirim berbagai macam senapan ya Kita mulai dari sini Jadi nanti akan kita kasih tunjuk untuk dulur-belduler Apa aja kiriman hari ini Sekalian nanti juga saya akan kasih tau Untuk harga masing-masing dari unit yang akan kita kirimkan Oke mungkin kita mulai dulu dari ujung yang paling dekat disini Nah disini kita ada kiriman Untuk yang pertama disini ada Sub Ace Atau Uklik ya Uklik merek Ace special kayak gini Nah jadi senapannya seperti ini dulur-belduler Nah ini mantep dulur-belduler Untuk harganya sangat terjangkau Hanya 450 ribu rupiah Dulur-belduler sudah bisa dapat senapan Uklik yang berkualitas kayak gini ya Nah ini Oke jadi seperti ini dulur-belduler Contoh ketika terpasang untuk popornya Nah ini untuk harganya hanya 450 ribu rupiah Belum termasuk ongkos kirim Nah ini untuk yang kiriman pertama ya Disini ada Sub Ace Selalu lanjut untuk senapan yang kedua Disini juga masih teruklikan ya Disini ada Sub Innova Tapi ini Innova yang mini ya Nah jadi ini modelnya pistol kayak gini Ini imut banget dulur-belduler untuk panjangnya Itu kurang lebih berapa ini ya 20 mungkin ya Kurang lebih sekitar 25 ya Lupa ini belum ngukur juga untuk panjangnya Nah jadi ini untuk Sub Innova mini Dipandrol dengan harga hanya 350 ribu rupiah saja ya Dulur-belduler Ini murah-muriah banget Untuk kelengkapannya dulur-belduler dapat peredam Gantungan mimis dan juga mimis tes Oh iya untuk senapan yang Sub Ace ini Ini untuk kelengkapannya ada peredam Tali sandang, gantungan mimis, mimis tes Dan juga ada seal setnya ya Jadi ada seal-sealnya Ini 450 Kalau yang Sub Innova mini 350 ribu Lanjut untuk senapan yang ketiga Disini juga masih di merek Innova Yang ketiga disini ada Sub Innova tipe long Jadi untuk larasnya itu lebih panjang Kalau Innova ini kita ada 2 tipe Untuk senapannya yang pertama long kayak gini Lalu yang kedua itu juga ada yang tipe standar Jadi untuk bedanya Kalau yang long itu lebih panjang sekitar 10 cm Daripada yang tipe standar Kalau tipe standar itu panjang laras dan panjang tabungnya itu peres ya Atau sejajar gitu Nah ini jadi untuk Sub Innova long Untuk harganya sendiri hanya 460 ribu rupiah Nah selain sama senapannya Jadi ini juga order sekalian sama teleskopnya Nah ini mungkin biar bisa langsung dipakai berburu di hutan kita ya Nah ini untuk teleskopnya merek gamu 39x40 Dulu peduler untuk harganya hanya 300 ribu rupiah saja untuk teleskop ini ya Nah ini untuk kiriman yang ketiga Sub Innova tipe long Lanjut untuk senapan keempat Disini ada Moser OD32 Dulu peduler Dan ini untuk senapannya yang tipe single shot Jadi untuk Moser kita juga punya tipe magazine Kalau yang di order yang kali ini Yaitu tipe single shot Jadi Moser OD32 single shot Untuk chambernya warna hitam Jadi untuk tampilan dari Mosernya itu Ciri khasnya dia pakai popor tipe klasik ya Jadi model kayu kayak gini Di depannya juga ada ukiran-ukirannya Di bagian belakang Ini pasti gripannya juga ada ukiran-ukirannya Nah untuk harganya sendiri Untuk Moser OD32 single shot ini dibanderol Hanya 1.700.000 rupiah Dulu peduler sudah mendapatkan kelengkapan Yang pertama ada Peredam, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, silset, STKS Dan juga ada surat tanda kepemilikan selenapan angin atau STKS Nah itu Terus ini juga nambah juga sama teleskop Untuk teleskop kali ini pakai yang tipe merek BSA Untuk ukurannya yaitu 39x40 EG Nah ini ya Ini nanti akan kita tes Untuk si senapan Moser OD32 nya Sementara saya kasih tunjuk dulu Buat dulu peduler Kiriman-kiriman pada hari ini Oke kita lanjut Untuk senapan yang selanjutnya ini berapa? Berarti ke 1, 2, 3, 4, ke 5 ya Untuk kiriman yang ke 5 Disini ada gejluk ya Kalau tadi itu uklik Terus PCP Nah kali ini Pergejlukan disini ada 2 ya Ada Tigger dan juga Apollo Nah jadi untuk yang pertama disini Untuk gejluk Tigger ini OD nya 25 Dulu peduler Nah ini OD 25 Bisa dikejlukan pastinya Karena dia tipenya gejluk Tapi kalau misalnya Dulu peduler lagi mager gitu ya Lagi capek, lagi males untuk mengisi gejluknya Disini juga bisa diisi kayak Senapan PCP ya Jadi disini sudah disediakan untuk kuklernya Jadi bisa diisi pakai pompa tangan ya Pompa manual tangan Atau juga bisa pakai kompresor Nah ini jadi lebih menghemat waktu Kalau misalnya Dulu peduler lagi capek Gejluk ya Kalau gejluk itu kan Nggak sekali 2 kali ya Biasanya itu 600 atau 700 mungkin 1000 lebih gitu ya Untuk sekali gejluk biar Si senapanya itu bisa keisi angin lagi Nah ini juga sudah dipasangkan kupler Nah jadi namanya ini gejluk BWP alias double power Nah untuk spesifikasinya sendiri Untuk gejluk si Tigger ini OD 25 Pastinya untuk pipanya Dan dia juga sudah menggunakan manometer Dulu peduler Jadi ini bisa Ngeliat untuk Sisa anginnya itu tinggal berapa Jadi bisa diliat Di bagian bawah disini ada manometernya Nah terus ini untuk panjang larasnya itu 60 cm Dan dia juga sudah ada serombongnya OD 13 Nah jadi ini bagian luarnya juga Sudah dilengkapi dengan serombong ya Untuk tipenya dia Tipe single shot ya Nah jadi seperti ini Modelnya klasik seperti ini ya Oke cakep Dan untuk si kelengkapannya Dari gejluk Tigger ini Yang pertama gejluk peduler Dapat peredam ya Nah jadi peredamnya seperti ini Terus peredam Talu sandang Talu sandang Terus ada gantungan mimis Mimis test Dan juga ada sil silan ya Di sini ada sil Ada fair part-fair part lah pokoknya kayak gitu Dan juga ada surat tanda Kepemilikan senapan angin Nah jadi selain Senapan aja Ini juga order Sama Pompanya ya Ini pompanya itu 6.000 PSI Merk dari Trident Oh ya untuk harganya sendiri ya Lupa untuk si gejluk Tigger ini Dibanderol dengan harga 1.900.000 rupiah ya Nah jadi ini untuk unitnya aja 1.900.000 rupiah Terus juga tambah Sama pompa PCP Nah itu ya Mungkin udah tau nih bakalan Nextnya Kalau ngejluk itu pasti bakalan capek Nah ini sudah Sedia payung sebelum hujan Kurang kira-kira seperti itu ya Tidak benar Nah ini udah ada pompanya Jadi nanti Mungkin nextnya Bisa diisi Pake pompa PCP gitu ya Oke lanjut Untuk senapan yang selanjutnya Disini ada Gejluk DWP Apollo Untuk mereknya ya Jadi ini untuk OD nya Juga sama 25 Nah tapi ini Tidak menggunakan Manometer Jadi untuk gejluk Kita juga punya varian Manometer Atau juga Tanpa manometer Jadi untuk fungsi Dari manometer itu sendiri Bisa Untuk Ngukur ya Sisa angin yang ada Di dalam senapanya Jadi kalau gak ada manometer Ini kita pake ilmu kira-kira Jadi seperti itu ya Jadi pake feeling Kalau misalnya Senapanya itu Tembakannya Kayak kurang kuat gitu ya Powernya Atau suaranya udah mulai Ya pasti tau sendiri lah Dulu peduler Nanti suaranya Udah menurun Nah itu mungkin Anginnya juga mulai habis ya Nah jadi seperti itu Untuk Kelemahan dari Tipe non-manometer Nah tapi itu Kembali lagi ke dulu peduler Kalau misalnya cari yang Budgetnya itu Terbatas ya Mungkin itu juga bisa Jadi salah satu pertimbangan Untuk gak usah Pake manometer Jadi Kayak gitu ya Nah ini Untuk Spesifikasinya Menggunakan bahan Dari baja Untuk larasnya Panjang 60 cm Ya dulu peduler Nah ini untuk larasnya Itu pake OD9 Alur 12 Nah jadi seperti ini Tabungnya Kuningan OD25 Dan disini juga Ada untuk puterannya ya Ini bisa Ditarik 5 track ya Jadi untuk percepatan Percepatan Jadi untuk powernya ya 5 track Oke disini ada Emblemnya Apollo Ini untuk tampilan Sebelah kirinya Dan kurang lebih Seperti ini untuk Tampilan sebelah kanannya Jadi disini juga ada Stiker Tulisan Apollo ya Untuk model Popornya ini Model Gamu ya Untuk namanya sendiri Dan untuk harga dari Si senapan Gejeluk OD25 Tanpa menggunakan Manometer Seperti ini Dibanderol dengan harga Hanya 1.700.000 rupiah Nah untuk kelengkapannya Tulisan Mendapatkan Satu buah Peredam Lali sandang Gantungan Mimis Mimis tes Seal set Dan juga ada Surat tanda Kepemilikan senapan Angin Oke jadi seperti itu Ini sudah Selesai Untuk kiriman-kiriman Senapannya Lanjut ke Yang paling akhir Disini Ada Teliskop ya Jadi kita ngirim Teliskop Untuk si mereknya sendiri Ini merek dari Discovery Nah jadi seperti ini Untuk spesifikasinya Ini HT 312 X 40SR Nah ini juga Lagi kita tes Tadi atau Kita Pengecekan ya Sebelum kita kirim Ini untuk Teleskopnya Kurang lebih seperti ini Untuk tampilannya Nah ini untuk Tele-nya itu Cakep banget ya Deliver Jadi ini Seperti ini ya Oke ini Kelengkapannya Ada mounting ya Pastinya kalau gak ada mounting Gak bisa dipasang dong Tele-nya Ini untuk mountingnya Terus ini juga ada Sunhead Jadi untuk Sebagai penghalau Sinar matahari Jadi biar gak Apa namanya Silau ya Ketika kita pakai Deliscop Apa lagi ya Pokoknya ini lah Nah itu ada Kelengkapan-kelengkapan Yang lain Nah untuk Harganya sendiri Harganya sendiri Dari Discovery 250 ribu rupiah Nah jadi ini Peredamnya itu Harganya Sudah mirip Sama teleskop ya Jadi Untuk teleskop disana Ada harga 300 Nah ini peredam yang kecil Kayak gini 350 ribu Karena memang Untuk Si kualitasnya Dari peredam ini Sudah gak perlu Diragukan lagi Dari build quality-nya Atau kualitas Dari si senapan Eh senapan Kualitas dari Peredamnya itu Sudah pasti presisi Mulai dari Apa ini Bentuk-bentukannya Ukir-ukirannya Terus di dalamannya Atau dratnya Yang paling sering itu Jadi dratnya Ini sudah Ada dua ya Jadi ini ada Kalau dari tulisannya Sini Ada yang Setengah ya Satu per dua Sampai dua puluh ya Nah ini Ini yang penting banget Dulu peduler Untuk dratnya Jadi ini Sangat Apa namanya Sangat Sangat Apa namanya Sangat rawan apa ya Sangat vital ya Nah jadi untuk Si dratnya ini Sangat vital ya Kalau misalnya dratnya itu Kurang bagus Nanti pas dipasang Di senapanya itu Bisa Miring ya Jadi nanti Pengaruh Kualitas Atau akurasi Dari si senapan Itu sendiri Jadi ini penting Dulu peduler Kalau misalnya Pakai Hogan Trident Hogan Trident Ini udah pasti Presisi Nggak bakal Ngacak ya Untuk Ketika dipasangkan Di peredam ini Oke jadi seperti itu Untuk Hogan Trident Harga Rp350.000 Dan juga Yang terakhir Disini juga Nambah Ini Namanya apa ya Kantong mimis Gitu ya Kantong mimis Nah jadi ini Untuk cara pemasangannya Yang itu ditaruh di bagian belakang senapan Misalnya saya contohkan disini deh Untuk senapan gejluk ini ya Jadi ini dipasangkan disini Dulu peduler Disini juga sudah ada velcro nya Atau Apa nih namanya Kretekan gitu lah ya Bahasanya Nah jadi disini Nah gitu Jadi ini Nanti dimasukkan peluru satu-satu Gitu Jadi habis mimis Tinggal keluarin dari sini ya Nggak usah Nyari-nyari di kantong Nanti mana pelurunya gitu Jadi tinggal Narik dari si Kantong peluru ini Nah jadi kurang lebih seperti itu Untuk cara pemasangannya Sangat simpel Tapi Cukup membantu Ketika kita lagi Nimbak di hutan gitu ya Nah ini Tampilan belakangnya itu Kayak gini Oke Nah untuk harganya sendiri ini Murah dulu peduler Hanya Rp40.000 Jadi seperti itu Dulu peduler Alhamdulillah Terima kasih Buat selalu kepercayaan Dulu peduler Yang sudah Mempercayakan pesanannya Atau orderan Senapan anginnya Di Kalmar Spot Hari ini Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 Oke Jadi seperti itu Dulu peduler Nanti akan kita Tes lagi Untuk si senapannya Dikirimkan via WhatsApp Jadi kepuasan Dulu peduler Itu yang nomor satu Oke jadi seperti itu Dulu peduler Untuk video kali ini Terima kasih Buat Dulu peduler Yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Saya Riza Kalmar Spot PTN SP Kalemba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya